Kelompok Houthi Yaman menembakkan kapal USS Labon pada minggu 7 Januari 2024 sebagai peringatan baru kepada Amerika Serikat di Laut Merah. Peringatan Houthi kali ini sebagai tanda dibukanya pertempuran baru mereka dengan Amerika Serikat. Hal ini lantaran Amerika Serikat mendukung Israel melakukan agresi militer di jalur Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengeluarkan peringatan baru pada kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Peringatan ini dilakukan setelah sebelumnya serangan drone Houthi berhasil menghancurkan kapal perang Amerika Serikat. Houthi Yaman mengeluarkan peringatan terbaru dan membuka pertempuran baru mereka dengan Amerika Serikat. Houthi menyebut pertempuran dengan Amerika Serikat sudah dimulai. Sejak kelompok Yaman itu menyerang kapal perang Amerika Serikat dengan drone mereka pada minggu 7 Januari 2024. Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi menegaskan bahwa niat Amerika Serikat membantu Israel akan dibalas dengan dukungan penuh Houthi Yaman membantu Gaza. Amerika Serikat dalam keterangannya juga membenarkan bahwa Houthi meluncurkan drone ke kapal perang USS Labon. Sebagai balasan, Amerika Serikat mengklaim menembak jatuh drone tersebut. Namun Houthi belum mengkonfirmasi klaim dari Amerika Serikat itu. Sejauh ini, Houthi Yaman diketahui sudah melayangkan 25 serangan pada kapal dagang yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden. Houthi sebelumnya telah mengancam akan menghancurkan seluruh kapal yang berkaitan dengan Israel. Desakan ini sebagai upaya agar Israel menghentikan aksi tidak manusiawinya ke jalur Gaza.